Intro Beberapa hari terakhir, masyarakat dihebohkan dengan isu rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP yang hendak dibiaskan hingga seolah-olah ini menjadi cara pemerintah Jokowi memasukkan ideologi komunisme dalam Undang-Undang. Padahal itu jelas tidak benar, alias Ngawur bin Ngaco. Karena selain RUU HIP itu merupakan usulan dari DPR RI yang didalamnya pun termasuk partai-partai oposisi, juga pemerintah masih meminta untuk menunda pembahasannya karena masih harus fokus pada penanganan pandemi COVID-19 yang masih mewabah. Selain itu, pemerintah pun jelas pasti akan tegas menolak bila RUU HIP memeras Pancasila dan membuka pintu terhadap paham komunisme. Pemerintah pun tegas masih memegang teguh pada tab MPRS No. 25-MPRS-1966 tentang larangan ajaran komunisme atau marsisme-leninisme. Karenanya masyarakat luas agar hati-hati menanggapi persoalan RUU HIP ini yang nampaknya ada pihak yang sengaja membuat gaduh serta memelintir persoalan RUU HIP. Dan salah satunya muncul dari seorang anggota dewan dari fraksi Gerindra, yakni Fadlizon, yang konon berpendidikan tinggi produk luar negeri, tapi kesehariannya hanya bisa nyinyir. Sebagai catatan, bahwa sebaiknya pemerintah secara tegas menolak RUU HIP untuk disahkan menjadi undang-undang. Karena Pancasila selain selama ini sudah tidak ada masalah sebagai dasar negara serta falsafah atau pandangan hidup bernegara, juga rasanya janggal bila harus degradasi menjadi setingkat undang-undang saja. Mengingat pula yang namanya undang-undang, setiap saat bisa dirubah melalui Judical Review ke Mahkamah Konstitusi, yang nantinya selain akan buang-buang waktu, juga berpotensi membuahkan polarisasi akibat perbedaan pandangan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Mari saudara-saudara, sebangsa dan setanah air, jangan mau tergulung oleh jebakan Batman para oknum politisi busuk yang menginginkan NKRI ini berantakan oleh isu murahan. Begitupun kepada tokoh agama tertentu, diharapkan bisa mengademkan umatnya. Das bukan ikut memancing kecurigaan bila belum tahu betul duduk persoalan yang sebenarnya. Lawan terus niat busuk siapapun. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!